Intro Syahrini pamerkan kesibukan suami Gelagat Reino Barak Malapicu kecurigaan ini Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini pamerkan beberapa foto Reino Barak kalah ia tengah sibuk dengan gadgetnya Sayangnya unggahan Syahrini ini malah picu kecurigaan mengenai gelagat Reino Apa itu? Penyanyi fenomenal Syahrini seakan tak ada hentinya mendapatkan sarota negatif Dari sebagian publik Sejak memutuskan menikah dengan Reino Barak Image Syahrini mendadak tak lagi menjual seperti sedia kala Bahkan apapun yang dilakukan oleh Syahrini Seakan selalu salah di mata masyarakat Lebih-lebih jika sudah menyangkut penampilan Syahrini Hanya saja kali ini yang menjadi sorotan bukan lagi mengenai hal tersebut Sebelumnya diketahui bahwa Syahrini tengah berada di Singapura bersama sang suami Kendati demikian tak jarang ia bagikan momen bersama Reino Seperti yang terlihat baru-baru ini kala habiskan waktu bersama jelajani Singapura Pada unggahan pertama Syahrini tengah dalam perjalanan menuju suatu tempat Dalam momen ini ia abadikan foto Reino yang tengah sibuk dengan ponselnya Basihabi tulis Syahrini Sesampainya di tempat tujuan Reino juga masih terlihat asik dengan ponselnya Tanpa menunggu lama unggahan Syahrini yang kemudian dibagikan ulang Oleh sebuah akun gosip Instagram itu langsung menuai beragam komentar Sayangnya lagi-lagi netter malah lemparkan kecurigaan nyelekit Mulai dari menduga Reino hanya sibuk main game Hingga dugaan chat dengan wanita lain Serta stalking mantan Basih chat dengan yang lebih muda karena yang di rumah udah oma-oma gak bisa Bisa aja sih om tono saya dukung kalau anda punya simpanan Eh komen seorang netter Gimana sih rasanya selalu posting tentang suami Tapi suami gak pernah sekalipun post di story tentang kita Singgung yang lain Baru gitu doang Yaudah dibilang sibuk pegang HP belum tentu sibuk kerja kan Kalau sibuk gaming bisa juga kan Kalau lagi di conference Summit Edge baru bener kelihatan sibuk timpel lainnya Basih chat or stalking mantan karena cantik banget mbak Moon Tambah yang lain Basila lihat mantan makin sukses makin cemerlang sering keliling dunia Makin cantik lagi belum lagi mantan bulat-balik nongol di medsos Jelas Basila seloroh lainnya Kalau sibuk mah kayak Rafi tuh ditemenin sama mamah gigi meeting di rumahnya Gak acara-acara bukan kayak gitu Fatime Ih malu kebohongan Syahrini terbongkar Sempat ngaku skripsi A padahal Publik figur Syahrini beberapa kali menjadi serutan netizen Karena kisah-kisah dan cerita yang dibagikannya dan ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi Termasuk soal kehidupan pendidikannya Dikutip dari grid.id dirinya Dia mengaku lulus pada tahun 2007 dari Universitas Pakuan Bogor khususnya dari fakultas hukum Hal ini terekam pada saat dirinya berkunjung ke mantan sekolahnya tersebut Ia kemudian bertemu dengan salah satu dosennya di sana Dan menegaskan bahwa ia lulus pada tahun 2007 silam Dengan nilai skripsi A Selamat siang pemirsa di rumah hari ini Saya selaturahmi dengan almawater saya Universitas Pakuan Bogor Saya kan fakultas hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya pak Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi harus sarjana hukum dulu Jadi memang background education aku itu sarjana hukum Unggapnya Ia mengaku dapat nilai A dalam skripsi atau syarat penelusannya A skripsiku dan aku termasuk salah satu yang cepat kuliahnya Sambung Syahrini Seakan netizen tidak bisa mejek kebenaran dan fakta Terungkaplah bahwa ternyata pemilik nama asli Rini Fatima Jailani tersebut Adalah angkatan 2001 Yang lulus pada tahun 2010 bukan 2007 Sehingga bisa disimpulkan ia kuliah selama 9 tahun lamanya Dan bukan termasuk yang cepat lulus Dengan fakta yang tertera dari pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Malu kebohongannya terungkap oleh netizen Daripada ngaku-ngaku Berikut ini adalah 4 tips kuliah cepat Dan dapat nilai A tanpa tipu-tipu Selalu tampil harmonis Syahrini justru ketakutan Reino Barak akan risih Karena kelakuannya ini Aku mendidik hatiku Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terlihat harmonis Namun nyatanya Syahrini sempat ketakutan Reino Barak merasa risih Hal ini lantaran kesan manja yang selama ini terlihat dari Syahrini Bahkan sang penyanyi pun mengakui hal tersebut Dan sempat takut sifatnya ini Menjadi bumerang sendiri bagi rumah tangganya Hal ini lantaran suaminya yang memiliki sikap cuek Namun ada kalanya tingkah manja Syahrini ini memberikan keuntungan saat menghadapi Reino Barak Namanya bangun rumah tangga Syahrini dan Reino paham betul pasti ada naik turunnya Terlebih lagi usia pernikahan Syahrini dan Reino Barak yang baru menginjak 2 tahun terbilang masih begitu muda Sebagai seorang istri Syahrini harus bisa mengimbangi sifat dan karakter suami luar dalam Itu sebabnya Syahrini yang menotaben karakter aslinya manja Tak mungkin bisa selamanya bermanja-manja dengan Reino Barak Sifat Reino Barak yang 180 derajat berbeda dengannya Tak mungkin tiap hari tahan dengan karakter aslinya Mau tidak mau Syahrini berusaha mengontrol sifat manjanya Dan menggunakannya di saat-saat yang tepat Penyanyi berdarah Sunda ini tak ingin membuat suaminya jijik atau risih Jika harus hadapi sikap manjanya setiap hari Aku mendidik hatiku setiap hari misalkan lagi terlalu manja Lalu suamiku kurang bisa Oh iya gak bisa ini ya Aku pokoknya harus jundon Semua karena Allah Jadi gak ada berantem gak ada apa Ungkap Syahrini Meski begitu bukan berarti Syahrini tak menjadi dirinya sendiri Jika timingnya tepat Syahrini biasanya mengeluarkan karakter manjanya ini saat sang suami tengah emosi Jadi jika Reino Barak bicara dengan nada tinggi Syahrini membalas sebaliknya dengan nada manja sesuai ciri khasnya Jika harus pergi kembali 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 ke